Dan halo guys, kembali bersama gue disini, di video kali ini gue akan kasih tutorial cara menyelesaikan misi COC dan mendapatkan coin yang kalian inginkan guys ya, oke? Dan jadi sebelum kalian mau video ini jangan lupa untuk like, comment, subscribe, jadi langsung saja kita menuju tutorial cara menyelesaikan misi COC guys. Mungkin beberapa dari kalian belum ada yang tau cara menyelesaikan misi COC gimana, kayak gue dulu guys, bingung itu, gimana sih menjelaskan misi COC guys ya? Selesaiannya gimana sih? Jadi sebenarnya gampang guys, jadi gini nih, gue kasih tutorial guys, seperti biasa guys ya, setiap hari dia bakal kan dapetkan kalian satu coin guys, lumayan guys ya, buat yang namanya nge-enchant guys, eh buat nge-enchant, buat yang namanya nge-gacha guys nih, disini ya, kalau misalnya nih, disini gue udah ada coinnya guys, Eh disini gue udah dapet coin ini dan ini dan, dan begitu juga yang namanya coin satunya mana ya, buat armor gue sebenarnya gak terpakai guys ya, ini gue sekali gebuk ya guys ya tadi, sama apa, mini udah meninggal guys, kalau gue gak fokus ke armor, gue fokus ke ini dulu lah, eh disini guys ya, buat nge-enchant, emang nge-gacha guys ya, misalnya nih kalian butuhnya coin buat nge-enchant senjata, dia butuhkan 10 guys, rinciannya disini, senjata-senjatanya tuh, oke, senjata level biru tuh guys, Nah, jadi kalau misalnya dapet ini gimana bang? Oke, jadi langsung saja kita ke misi KOC, seperti biasa klik namanya carnival, langsung ke namanya ini guys, KOC mission guys, activity, oke jadi kita langsung tuh, rewardnya mendapatkan ini, jadi kita bisa milih guys, kita kegunaan kita buat apa ya, langsung aja gue pergi sekarang ya, ya nanti kita langsung diarahin ke misi KOC nya guys, ini gue bakal kasih tutorial-nya sampai selesai guys, oke, nah disini kalian ada daftar guys, jadi disini nih, misalnya ini buat armor guys, disini buat senjata, Oke, dan disini buat kartu guys, karena gue butuhnya kartu guys, kalau misalnya ini gue bisa dapetin di-dismantel senjata guys, contohnya gini guys, dan untuk tutorial-nya gue buat pisah lah, jadi gue bakal fokus ke KOC aja guys disini, biar kalian gak bingung ya, oke misalnya gue butuhnya ini nih, buat nge-gacha kartu guys loh, jadi gue langsung aja klik yang namanya terima, kita klik sini, Ini, udah gini langsung klikin namanya KOC lagi guys, berikan tifu, klik-klikin aja nih yang kuning ini, berikan, tuh nanti dia klik lagi, sini nih, ini kalian di daily request nih, kalian klik lagi namanya, berikan moleklau, gampang guys, seperti biasa tampilkan sumber, klik nih kroma disini, dia butuhnya 20 guys, gini nih cara ya, ikutin aja cara awal ya, gue awal-awal bingung nih, klik namanya ini 20, beli, yaudah, kita balik lagi, klik lagi namanya ini, Pokoknya ini kalian klik-klik aja guys ya, misalnya gini nih, gini-gini aja, misi KOC itu gampang guys, keberet, terus gini, potion berikan ini, klik sumber, klik namanya ini, kalau misalnya kalian nge-hunting kayaknya kelamaan ya guys, kalian beli-beli aja nih, kalian gunakan zenny kalian ya, oke disini butuh berapa dari, 20 apa, oh iya bener 20 ya, kita klik lagi namanya gini-gini doang guys, jadi ada juga di kota Izul nanti dia, kita tunggu aja guys, ini bakal kasih tutorial cara selam, Sampai selesai ya, oh ini gue klik, ini juga, butuh 30 dia, sambilkan sumber di Izul, nah kalau misalnya di Izul langsung klik-klik aja pokoknya guys, sampai 10 guys, ini gue bakal kasih tutorialnya sampai selesai dah, oke disini kita langsung jalan, Oke, jadi kalau misalnya kalian ada di kota Izul, jangan balik lagi ke perontera guys, klik-klik aja, nanti disini juga ada KOC guys, disini tepatnya nih, disini nih dia nih, disini ada 30 tadi kita beli ya, misalnya kalian ada di kota Izul nih ya, kalian jangan balik ke perontera lagi, klik aja ini, udah, disiap kota ada KOC nya kok kayaknya, berikan ini, seperti ini udah, klik namanya ini, dia butuhnya apa, kita klik lagi, nah Izul lagi, butuh 30, Kita selesai, ini seperti ini, gini-gini doang guys, gue udah gampang, gue awalnya kok gimana nih, cari selesainnya, klik-klik aja yaudah, terus kita klik lagi, sudah masuk level 6 kan, oke, 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 gue awal-awalnya terewat kan nih, 2 hari lah, gue gak, yang selesain gue gak erti, gue cari tutorialnya aja, oh kayak gitu ternyata, oke dia butuhin rat meat ya, 20 doang, ya gini-gini aja guys, jadi kalian cuma berlari-lari aja, klik-klik aja, Tuh, begini juga, gini nih, tuh, rat, dia butuh 20 ya, kok salah, 20-30 ya, oh iya bener, 20, klik aja, tuh, ini kan ada di kotor pontera lagi, gue, ini gak usah ke Izul lagi gitu ya, jadi kayak langsung terusin aja, klik-klik aja ini namanya, tuh, jadi tersetap kota ada dia guys, KOC guys, oke, tapi kalian bakal menyelesaiannya, bakal di kotor pontera sama ini sih, rata-rata misinya, kotor pontera guys, oke tuh, ke Izul lagi tuh, kok kalian kayak yang nge-griding kayak ya, ini agak lama nih guys, tapi kalian ada bahan kayak gue tadi, di satu, tuh, langsung aja guys, asuk kasih, tuh, kita beli lagi ini, sepertinya ini butuh 30 deh kalau gak salah, 30 kalau gak salah, kalau kelebihan, ya bener ya, oke, kita klik aja guys, ini sudah level ketujuh ya, kita bakal level 1 nanti guys, oke, stone, butuh 20, klik, frontera lagi jauh, oke lah, tapi gak bisa di skip guys, bisa juga di skip sih, kayaknya gak usah deh, gampang, kalau gue dulu di skip guys, gak ngerti gue guys, dari dimana, dimana ini kita kok, sebenernya gampang gitu, klik-klik doang tuh, ini gue udah 8 ya, bentar lagi gue dapet nih, 1 coin, 1 guys ya, jadi kalau misalnya kalian selesaiin misi ini, dapet 20 reward ini guys tuh, ini 7 ya, nanti kalian dapet berlian guys disini, disini bakal dapetin berlian, disini banyak nih lumayan nih, 300, 600, 20 tadi iya kan, 20 kan, oh nice, 20, 300, gope ini kan, gope, 600, 600 tambah 400, 1000, 1000 kristal lumayan, 1500 kristal tuh, lumayan kan paling klik aja misi-misi ini nih, dia membutuhkan ini 20 activity, disini 20, ditambah ini 10, nangin quiz, sore kalau misi on board, ini gue bakal kasih tutorialnya juga, 40, jadi dungeon, dapet yang 45, ini kalian bisa bakal dapetin ini nih 1500 per hari guys, 1500 per hari per kristal ya, 1500, 1500 kristal per hari maksudnya guys kita berikan aja nih, klik-klik aja gini, smart flower kalian tau, di izul, ah jauh ya nah gini guys, tuh, tuh ini kita beli berapa tadi ya, kalau gak salah 20 dah, tuh klik, eh 10 lagi, kurang 10, 30 tadi pintanya deh, jangan-jangan salah, salah kembang, iya salah kembang ya, salah kembang ya oke kita klik aja, kita get di izul, kalau kita buat namanya 20 ini, 10 lagi deh, salah beli kita ya oke kita klik aja disini, seperti biasa, belikan small flower, kita klik oke satu misi lagi, but, kita klik tampilkan sumber di izul 20 beli eh 30 but air, 10 lagi 10 10, but air ya tadi kan 1, kosong, bread, beli nah 30 guys ya, udah kalian klik namanya ini berikan add, terus kalian berikan, dan kalian merado, kita dapet XP juga, terus dapet koin guys ya, satu ya, oke, seperti itulah ya, untuk menyelesaikan misi COC di game Ragnarok X Next Generation ini tutorial cara menyelesaikan misi COC, sampai disini aja, kita akan lanjut lagi ke video selanjutnya di besok jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, jika kalian serah masukan, silahkan tulis kolom komentar kita akan lanjut lagi ke video selanjutnya di besok ya, sampai jumpa